Hai kawan saat ini saya sedang ada di perbukitan menuju ke sebuah camping ground yang bernama sang yang bokor ini jalannya kawan mantap sekali tanjakannya diambillah sebagian sudah dicor kawan nah lumayan seperti ini ini sangat indah sekali pemandangannya dikirikan ya kawan sang yang bokor ini adalah tempat yang tersembunyi masih ya karena memang akses jalannya yang masih bagus untuk ke puncaknya itu tapi kalau untuk motor sih masih bisa lah ke puncak ke sana itu cuma bagi yang nggak berani ya naik ojik aja mendingan nanti ada fasilitas sediakan oleh pengelola kalau nah kawan saya sampai disini motornya karena saya nggak berani naik dengan motor kawan karena jalannya sangat bukan main ekstrimnya menurut saya sih tapi dengan jalan seperti ini wah indah banget kawan-kawan nah tanda panah itu adalah tujuan kami kawan sang yang bokor di atas bukit yang tertinggi baik kawan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya youtube lembur munggaran semoga kawan semuanya saat ini ada dalam keadaan sehat walafiat kawan sebelumnya terima kasih kepada kawan yang sudah men-support channel kami ini dengan cara subscribe like dan komennya dan juga kepada kawan yang baru menemukan channel ini selamat bergabung dan jangan lupa juga untuk subscribe like dan komennya semoga kawan-kawan semuanya senantiasa diberikan kesehatan keselamatan keberkahan serta risi yang melimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin di sepanjang jalan menuju sang yang bokor ini kawan kita disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah dari atas kawan kita bisa melihat sekelilingnya dengan pemandangan yang begitu indah sekali kawan disertai udara yang sangat sejuk baik kawan kita coba dulu ya kita bincang-bincang dengan pengelola camping ground sang yang bokor yang sangat indah ini kawan ya kita bertemu dengan Pak Edo Bapak Edo ini adalah salah satu diantaranya pengelola Taman Wisata Gunung Cermai sang yang bokor Nah kita ngobrol-ngobrol ya sama Kang Edo pengelola sang yang bokor Buntan Kang, Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam ini kawan Kang Edo saya coba ingin menanyakan apa aja sih yang ada di sang yang bokor kalau di sang yang bokor itu sekarang ya fasilitas itu fasilitas sekarang ini baru ada toilet udah ada kalau masalah penerangan masih terbatas masih terbatas tapi adalah kalau buat hibatnya kalau mau ke Cameron gitu ada cuma kalau mau ke sini ya harus seperti hibatnya di kontek dulu ke saya gitu supaya bisa udah disiapin segalanya gitu fasilitasnya lah masalah kalau masalah untuk tarif ya kalau hibatnya untuk Cameron Rp15.000 kalau tempat itu ya udah termasuk biaya listrik segala rupa lagi ya kalau masalah tarif jadi hanya biaya nya Rp15.000 Rp15.000 kawan-kawan murah sekali tuh view yang sangat bagus disediakan parisias dan lain-lain hanya Rp15.000 teman-teman coba lihat ya nanti kita coba dilihatkan videonya terus Kang kalau ramainya itu hari apa aja Kang kalau disini kalau biasanya sih kalau biasanya ya hari hari minggu lah hari malam minggu gitu kalau biasanya hari Sabtu berarti ya hari Sabtu biasanya cuman ya emang jalan fasilitas jalan belum memadai lagi masih seperti inilah keadaannya gitu tapi insya Allah buat untuk kedepannya diusahain supaya bisa si pengunjung menikmati fasilitasnya gitu kalau kedepannya nah saya sih mestinya ada pemerintah membantu ya Kang ya pemerintah atau Paten atau pemerintah camatan atau desa udah ada belum Kang ke arah kesana kalau untuk apa bantuan dari kepemerintahan Alhamdulillah dari desa sudah ada dari desa sudah ada Alhamdulillah cuman dari pusat ya emang belum ada dikarenakan di sini belum ada ini ya kali ya belum ada laporannya gitu ke pusatnya gitu nah mudah-mudahan ini sebagai laporannya gitu mudah-mudahan kedepannya untuk ke pemerintahan Kabupaten Majalengka ya di apa diperhatikan lagi gitu ya mudah-mudahan nanti kalau udah ada Bupati yang baru ya Kang ya lebih peduli lagi gitu ya lebih peduli lagi-lagi karena ini udah sangat bagus sekali kan nih kalau kurang perhatian pemerintah kan kamu aja gini Majalengka itu sekarang sudah terkenal desa wisata kan gitu nah itu ya di sini salah satu tempat yang tersembunyi lah gitu di blok penetan desa sangyang namanya ada sini ya wisata sangyang bokor orang luar kota tetiasa naik ayah kendaraan dibantasku wajah tanpa kamu kan dibantasku sepertinya sepertinya sekurang rekan-rekan lagi mau dibantasku kumpang dibantasku kumpang dibantasku dikotek kala seperti dikotek kala seperti dikotek kata-kata ke nyanak mobil setiap gitu ya barekan dia tidak terbiasa ya memang enggak wapi dibantasku dikotek kawan-kawan jadi kalaupun kawan-kawan mau ke sini bawa mobil nanti dibantu sama Kang Edo ini untuk sampai ke atas ke atas kesehatan bokor tempat kan jadi ada kemudahan juga kawan karena jalannya seperti ini kawan-kawan lihat ufff ciluh ini pemandangannya masa waktu jadi ke atas ini ada bisa pakai ojek kawan ya itu dibantulah sama Kang Edo lah yang nggak bisa naik motor atau yang bawa mobil dari luar itu nantinya ditarifkan berapa Kang untuk ojeknya bagaimana Kang kalau untuk masalah ojek di sini ya seikhlasnya aja enggak enggak ditarifin ya Pak kalau di sekatnya Pak kalau ditarif juga paling cuma sepulitnya murah sekali kawan 10.000 untuk gantiin pensinya aja ya dengan medan segini 10.000 ya mudah sekali kawan kawan-kawan murah sekali kawan-kawan murah sekali kawan-kawan murah sekali kawan-kawan tapi kalau ikan cukup bantuan kawan-kawan kita tinggal kotik aja udah nggak apa-apa bisa diantarin sampai tempat gitu tuh gak usah bayar tapi kalau bawa barang ya itulah paling kita 10.000 ya nggak nggak apa-apa jadi sarang yang bokor itu ada apa aja kan di atas tuh? untuk fasilitas sekarang ini ya baru ada toilet udah ada toilet udah ada musholah udah ada terus kalau kandang ada kalau masalah air aman di sini air aman air dari mata airnya langsung itu aman itu air kalau masalah itu banyak penerangan ya penerangan itu masih terbatas masih terbatas itu penerangan cuma ada lah kalau malam ada ah untuk makanan gimana kan? warung-warung gitu? kalau warung belum ada cuma kalau ibadnya pengen bikin nasi liwat saya siap gitu itu yang penting kopi-kopi gitu ayo kopi-kopi bisa diusahain bisa ada bisa jadi sebetulnya untuk disana pun kalau untuk makan dan lain-lainnya jangan khawatir lah gitu ya jangan khawatir Insya Allah cuma kalau ibadnya lauknya ya kalau pengen bawa pengen yang enak ya bawa sendiri kalau ibadnya masalah nasi liwat saya siap dilayanin dengan sepenuh hati lah buahnya gitu Gang, kalau kemahnya itu disediain apa? bawa sendiri gang? kalau camping turunnya itu kalau ibadnya pengen bawa tena kan seperti tenanya ya bawa tena sendiri cuma kalau ibadnya yang mau yang di sini tapi seadanya gitu yang ada disiapin tarifnya berapa Kang? kalau masalah tena disini kalau ibadnya tena gitu kalau ibadnya tena gitu yang lain bukan tarifnya lumayan mahalnya kalau disini kalau ibadnya udahlah disini ma begini aja kalau ibadnya sama tena penjana paling dipindah dimapuri kalau sama tena gitu embron sama tena kita limapuri kalau disini gitu tapi cuma saya tanya seadanya gitu disini ya lumayan lah itu belum termasuk ini ya Kang belum termasuk selimut bantal sama guling apa gimana? iya kalau selimut bantal sama guling gak ada disini gitu ya belum ada lah masih di antena doang paling seperti kalau matras adalah gitu cuma masih terbatas soalnya kan baru baru mau buka gitu gitu kalau datang kesini harusnya jam berapa kan kalau mau misalkan mau camping nih hari Sabtu misalkan hari Sabtu ya kalau mau datang kesini jamnya bebas sih kalau disini bebas gitu cuma kalau lebih bagus lebih bagus lebih enak supaya disini pengelolanya lagi santai gitu kan lagi santai ya sekitaran jam 4 sore datang kesininya jam 4 sore kan ada di rumah gitu kalau gak jam 4 sore kalau ibadanya ya mau jam berapa aja sih bebas cuma lebih bagus jam 4 sore ada di rumah gitu di kawan kalau misalkan mau kesini ya tetep langsung tetep Pak Edo ini karena biar disiapkan segala sesuatunya dan lebih nyaman pokoknya kalau dengan datang langsung ke Pak Edo itu nantinya iya maksudnya saling-saling cepuk itu nyawrat ya karena iya ya kan ayah seperti orang tua itu terkenal seperti itu ayah nanti ceritasi hal itu pas sebuah abis nyawrat cahit dan itu memang cahit orang anu orang anu cahit di uang kirim cahit 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 abu lima itu langsung terganteng itu jadi langsung jelas sepuk nyawrat jelas itu saya tidak tidak apa yang itu mudah-mudahan sampai yuk siasa majeng itu wisata itu insya Allah tarap ekonomi keangkat yang masyarakat sekitar ke lain ini kiri 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 sepanjang kiri kiri dokter kiri 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 Ini indah sekali pemandangannya kawan. Kita akan terbayar capai ini dengan keindahan alam yang tersajikan di sini. Sang yang bokor ini adalah kawan puncak tertinggi di desa pendetan ini. Jadi bisa melihat kemana-mana sekelilingnya kawan. Nah kawan, coba lihat begitu indahnya. Kita bisa melihat kampung-kampung yang ada di sekitaran Bukit Sang yang bokor ini. Kita sedikit lagi nyampe kawan. Kemudian ke puncak Sang yang bokor ini dengan kondisi jalan seperti ini. Nanjak dan lumayan capek. Tapi ya seperti saya katakan tadi, pemandangannya bisa menghilangkan rasa capek tadi kawan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati 400 meter di atas permukaan laut subhanallah sejuk, dingin dan sangat memanjakan mata dengan pemandangannya ini musholonya kawan yang tadi disebutkan oleh Bapak Edo dengan konsep yang alam tentunya kalau untuk campingnya kawan bisa milih dimana saja sudah tersedia dataran-dataran yang bisa digunakan untuk camping disini kawan ayo kawan camping disang yang bokor yang menyatu dengan alam sepi, sejuk, segar jauh dari kebisingan kota sangat bersatu dengan alam kawan selamat menikmati 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 sawiah dan puncak panyahoyan kawan saya ngebokor ini kawan dikeliling oleh tanaman-tanaman pinus kawan jadi memang sangat segar dan dingin Hai baik kawan sampai disini dulu video kali ini terima kasih sudah menonton dan jika ingin Hai berhubungan dengan pengelola sang yang pokok ini lihat di deskripsi ya kawan ya sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya